Banjir bandang dan tanah longsor terjadi di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada hari Kamis 7 Maret lalu. Terhitung pada Jumat 8 Maret 2024, Pemirsa, Kabupaten Pesisir Selatan berstatus tanggap darurat bencana. Masa tanggap darurat ini berlaku hingga 14 hari ke depan. Banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 11 dari 15 kecamatan di Kabupaten ini terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan sejumlah jembatan ambruk dan memutus total akses jalan kendaraan, termasuk akses jalur dari Sumatera Barat ke Provinsi Bengkulu. Banjir bandang juga membuat puluhan kendaraan terjebak lumpur di Jalan Raya Padang, Pesisir Selatan, tepatnya di Kecamatan Koto Sembilan Tarusan. Saat banjir menerjang, kendaraan-kendaraan ini sedang mengalami kemacetan. Banjir bandang turut memicu terjadinya tanah longsor di lebih dari 20 titik, salah satunya di daerah Langgai, Nagari Gantiang, Kecamatan Sutra. Sejumlah warga melakukan evakuasi korban banjir dan longsor dengan peralatan seadanya. Tidak hanya di Kabupaten Pesisir Selatan, banjir besar juga melanda Kota Padang pada hari Kamis lalu. Hujan lebat yang turun seharian membuat sejumlah sungai meluap, diantaranya Sungai Batang Araw yang merendam rumah warga di Kelurahan Banuaran dan Gurun Lawe 620, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Permukiman warga di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang juga terendam banjir. Sejumlah warga pun diungsikan ke tempat yang lebih aman. Banjir yang menerjang Kota Padang mengakibatkan ribuan rumah warga terendam di lebih 4 wilayah kecamatan. Tim TV One mengabarkan. Banjir bandan dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat membuat sekitar 70 ribu warga di 11 kecamatan terdampak. Pemerintah setempat pun pemirsa menetapkan status tanggap darurat hingga 14 hari ke depan. Informasi selengkapnya kayak disampaikan oleh reporter TV One Wahyudi Agus. Agus, apakah semua warga ini sudah terevakuasi ke tempat yang lebih aman? Ya, Gita dan Alfa, kami kabarkan bahwa hingga hari ini masih tercatat sekitar 26 korban jiwa pasca kejadian banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Di antaranya terdapat korban di Buku Utara, Kecamatan Kota Sebeli Terusan sudah ditemukan sebanyak 12 orang dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian di daerah Gantiang Muda Utara, Langgai, Kecamatan Sutera, dari 10 korban yang dinyatakan hilang baru 7 orang sudah ditemukan dan 3 orang lagi dalam pencarian. Kemudian di Lubu Asari Kambang, Kecamatan Lengayang, satu korban jiwa yaitu Balita juga sudah ditemukan. Kemudian di Sungai Nyalo, Kecamatan Batang Kapas, satu korban jiwa juga sudah ditemukan. Dan terakhir di serata Tanggalumpo, Kecamatan Bayang, satu korban juga sudah ditemukan. Saat ini tim SAR juga masih melakukan pencarian di Sungai Batang Salusan, serta di kawasan Langgai, Kecamatan Sutera untuk melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Terutama di Langgai sendiri karena sulitnya Medan membuat petugas kewalahan dalam melakukan pencarian di lokasi tersebut hingga menggunakan alat-alat yang maksimal agar korban segera dapat ditemukan. Demikian Alfa. 20 orang tewas begitu ya, 6 masih dicari. Apakah masih ada kemungkinan jumlah korban ini bertambah mengingat besarnya dampak banjir bandang yang terjadi? Ya kami informasikan bahwa kemarin sore sempat juga, maksud kami kemarin malam sempat juga ada beberapa masyarakat yang mendatangi Polsek Atarusan bahwa memberitahukan bahwa keluarga mereka juga ada yang belum pulang hingga sekarang dan kemungkinan mereka juga penumpang dari kendaraan yang melewati Kecamatan Kutus Oleh Talusan tersebut yang bersamaan dihantam oleh banjir bandang pada hari Kamis yang lalu. Sehingga tim SAR masih memaksimalkan pencarian di lokasi tersebut, terutama di Batang Talusan, tempat terjadinya banjir bandang tersebut, Alfa. Oke, 6 orang yang masih dicari ini apakah di satu titik yang sama atau di beberapa lokasi, Agus? Ya penuh kami perbaiki informasi bahwa yang masih dicari saat ini, yang pastinya tentu di daerah Langgai, Kecamatan Sutra bahwa di situ memang dari awal sudah diketahui bahwa korban yang dinyatakan hilang itu terdapat 10 jiwa dan sudah 7 orang yang ditemukan, berarti 3 lagi yang sedang dicari oleh petugas Basarnas maupun warga sempat. Sementara yang untuk di Kecamatan Kutus Oleh Talusan, petugas pencarian masih memaksimalkan di lokasi tersebut mengingat belum diketahui pasti berapa jumlah sebenarnya dari korban yang hanyut atau terbawa banjir bandang di lokasi Kecamatan Sutra Balai Talusan ini mengingat yang melintasi daerah itu waktu kejadian merupakan kendaraan-kendaraan yang juga berasal dari Kota Padang maupun berasal dari Provinsi Bungkulu sendiri, sehingga belum bisa dipastikan berapa jumlah pasti dari korban yang ada di sana. Demikian Alfa. Baik, Wahyudi Agus mengabarkan langsung dari pesisir selatan di Sumatera Barat.